yang sudah dirimbulkan oleh masyarakat. Oke, kalau Anda bilang ini bukan barang baru, sudah sering lagi bahas, tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi kalau tadi disebut, ada perlakan pertandingan yang terlibat. Waktu itu, di era Galatama, memang latar belakangnya adalah maraknya suap-menyuap atau pengaturan skor atau match setting di sepak bola kita. Tapi hukumnya sangat rendah sekali, hanya 3 bulan dan 6 bulan untuk para pelaku suap-menyuap. Saya pikir mumpung ada pahuda di komisi 10, ke depan kita berharap DPR juga menyiapkan perangkat hukum misalnya tentang industri olahraga. Jadi malah dalamnya adalah mengatur terkait dengan pengaturan skor atau match fixing, karena match fixing ini bukan cuma di sepak bola. Kemarin di basket juga ada pengaturan skor, tapi di basket itu, pengurus basketnya langsung tegas. Yang melakukan pengaturan skor di basket, kalau di sepak bola? umur hidup dan tidak boleh aktif di sepak bola. Jadi menurut saya selain komitmen bersama untuk menyelesaikan kasus match fixing ini atau pengaturan skor ini, yang paling penting ke depan adalah perangkat hukumnya disiapkan. Sehingga kemudian ke depan orang akan punya efek jarak ketika melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pengaturan skor. Dan yang paling penting lagi Mbak, bahwa pengaturan skor ini tidak bisa berlaku surut. Artinya mau tahun berapapun, ketika kemudian ada ditemukan barang bukti, ini bisa diangkat kembali. Saya mengingat bahwa Geoseppe Signori di Italia, mantan pemain tim nasional Italia, pemain Lazio, itu kemudian setelah 20 tahun pensiun, kemudian terungkap bahwa dia melakukan praktek pengaturan skor, akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian dari Italia. Artinya ini juga bisa berlaku. Bukan berarti misalnya sekarang Pak Listio Sigit hanya akan memberikan atau menginvestigasi kasus pengaturan skor yang saat ini saja. Harus ditorong ke belakang. Bukti-bukti juga bisa dengan mudah ya menurut Anda Mas Akmal untuk ditumpulkan. Betul, sekarang yang sudah ada ditahan saat ini misalnya Bambang Suryo, kasus kemarin Liga 3. Itu kan kemudian bisa dimintai keterangan untuk dikembangkan kasusnya. Atau misalnya ya, mohon maaf Pak Duharling Eng, Pak Dwi Irianto yang kemarin ditahan sekarang sudah bebaskan, bisa dijadikan sebagai justice kolaborator misalnya, atau dimintai keterangan untuk mengungkap semua kasus-kasus ini. Sehingga sepak bola kita yang kita dambakan menjadi seperti yang tadi Pak Sudha katakan. Baik, Pak Seiful soal payung hukum singkat saja. Pak Profesional, bermartabat, dan paling penting aja sepak bola tanpa mafia. Soal payung hukum singkat saja Pak Seiful udah? Ya, nanti kita lihat kalau sementara penyelenggaraan semua cabang olahraga bisa sudah ada diatur. Nah, detailnya mungkin bisa di level federasi. Tapi, kalau memang belum cukup melalui regulasi di level federasi misalnya PSSI, tidak ada salahnya. Saya kira saya setuju sudah Mas Akmal, suatu saat kita bawa regulasi yang lebih jenjang ke lebih atas lagi. Baik, dibutuhkan dari sekedar komitmen untuk bisa memberantas mafia bola yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sebelumnya sudah kita ketahui bahwa tadi sebut juga ada jilid pertama, sekarang ada jilid kedua. Supaya tidak ada lagi jilid ketiga, harus tuntas ada upaya ekstra yang dibutuhkan untuk bisa memberantas mafia bola ini. Terima kasih Mas Akmal, terima kasih juga Pak Seiful udah sudah bergabung di Sampai Indonesia Malam Hari. Terima kasih sudah menonton!